Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Sukma Wardani kali ini saya akan membahas mata kuliah etiko legal dalam praktik kebidanan dan materi yang akan saya berikan pada video kali ini bisa jadi adalah materi lanjutan dari video tentang etiko legal sebelumnya yaitu tentang isu etik kali ini materi yang akan saya bahas adalah tentang pengambilan keputusan di video sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang apa itu dilema dan apa itu konflik yang mana bidan itu bisa saat menjalankan praktik atau pelayanan kebidanan itu akan menghadapi yang disebut dari dilema moral atau dan juga konflik moral dan untuk menghadapi dari dilema dan konflik itu perlu juga dilakukan pengambilan keputusan yang baik bagaimana cara pengambilan keputusan apa itu pengambilan keputusan dan bagaimana caranya itu akan saya jelaskan di video kali ini cara menghadapi masalah etik dan dilema jadi ada dua cara sebenarnya yaitu ada inform choice dan juga ada inform concern yang sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya saat itu cara menghadapi masalah etik ini sangat penting dalam pelayanan kebidanan pentingnya di mana? karena yang namanya bidan saat dia menghadapi masalah etik di mana dia harus mengambil sebuah keputusan itu pentingnya adalah dia harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah dibuat jadi bidan harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah dibuat dalam menghadapi masalah etik tersebut dalam pelayanan kebidanan dan selain dia bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat dia juga harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah diambil yang pertama adalah saat membuat keputusan dia harus bertanggung jawab dengan keputusan yang dibuat Dan dia harus bertanggung jawab dengan keputusan yang diambil tersebut Nah itu urutannya ya Selanjutnya Konflik Yang namanya konflik itu yang pertama tidak dapat dihindari Kita bisa saja menemui konflik itu dimanapun, kapanpun, dan saat apapun Bahkan seringnya konflik itu akan terjadi saat kita menghadapi sebuah tindakan gawah darurat biasanya Itu akan sering kita tidak dapat menghindari yang dinamakan dengan konflik Oke Nah walaupun tidak dapat dihindari Yang dinamakan konflik ini ya itu dapat ditekan serendah mungkin Jadi dapat ditekan, konflik itu dapat ditekan serendah mungkin Dengan cara pengambilan keputusan ya salah satunya Jadi kita harus tahu pengambilan keputusan itu apa Pengambilan keputusan itu adalah sebuah proses Pengambilan keputusan merupakan bagian yang dasar dan integral dalam praktik suatu profesi Dan keberadaannya sangat penting Karena akan menentukan tindakan selanjutnya Jadi pengambilan keputusan ini sangat penting sekali Untuk dalam suatu praktik profesi Jadi sangat penting sekali untuk menentukan tindakan selanjutnya yang akan diambil Jadi tidak boleh digabah dalam pengambilan keputusan Keputusan itu sendiri adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas Hal itu berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan Dan seterusnya mengenai unsur-unsur perencanaan Saya ulangi sekali lagi Keputusan itu adalah hasil pemecahan masalah Jadi awalnya ada masalah Lalu kita pecahkan masalah tersebut Dan hasilnya Itu adalah keputusan Jadi hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas Dan hal itu berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Mengenai apa yang harus dilakukan Dan seterusnya mengenai unsur-unsur perencanaannya Jadi di dalam pengambilan keputusan ini Nanti akan ada kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita hadapi Apabila kita merujuk seorang pasien Nanti akan ada pertanyaan Apa yang harus dilakukan sebelum merujukan Bagaimana rujukan itu dilakukan Bagaimana setelah pasien itu nanti dirujuk Apa tindakan yang akan dilakukan Nah itu maksudnya adalah seperti itu Kita harus sudah siap Terus Pengertian keputusan menurut para ahli Keputusan dapat dijelaskan sebagai hasil pemecahan masalah Selain itu juga harus didasari atas logika dan pertimbangan Penetapan alternatif terbaik Serta harus mendekati tujuan yang telah ditetapkan Ada yang mengatakan keputusan itu dapat dijelaskan sebagai hasil pemecahan masalah Selain itu juga harus didasari atas logika Harus ada dasarnya dan juga pertimbangan-pertimbangan khusus Penetapan alternatif terbaik Serta harus mendekati tujuan yang telah ditetapkan Nah seorang pengambil keputusan haruslah memperhatikan hal-hal Yakni seperti logika, realita, rasional, dan juga pragmatis Pengambilan keputusan itu sendiri adalah teknik pendekatan yang digunakan Dalam proses pengambilan keputusan Atau proses memilih tindakan Sebagai cara pemecahan masalah Nah ada pula dasar-dasar dari pengambilan keputusan Dasar yang pertama adalah intuisi Intuisi ini lebih bersifat subjektif Yaitu mudah terkena sugesti pengaruh luar dan faktor kejiwaan yang lain Jadi ada dasar dari intuisi kita Misalnya kita akan mengambil keputusan terhadap masalah seorang pasien Kita pernah Kita tanya Menanyakan kepada teman kita Teman sejawat kita Bagaimana kalau ada kasus seperti ini dan lain sebagainya Akhirnya Si teman menyarankan Supaya harus dilakukan ini saja Harus dilakukan itu saja Seperti itu Yang kedua adalah pengalaman Yang kedua adalah pengalaman Jadi dasar pengambilan keputusan selain dari intuisi Juga dari pengalaman Pengalaman ini memang dapat dijadikan perdoman dalam menyelesaikan masalah Jadi kita punya pengalaman waktu kita Menghadapi sebuah konflik Kalau kita ambil keputusan Nah saat kita menghadapi konflik yang kemungkinan sama juga Ya atau mungkin berbeda pun Kita dapat menjadikan pengalaman itu Sebagai dasar dari pengambilan keputusan kita Jadi keputusan yang berdasarkan pengalaman ini sangat Sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis Selanjutnya adalah dari fakta Nah keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta Data atau informasi yang cukup Itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid Namun untuk mendapatkan informasi yang cukup Itu biasanya sangat sulit Ya itu kalau kita dasarnya dari fakta Lalu dasar pengambilan keputusan dari wawenang Nah keputusan yang berdasarkan pada wawenang semata Maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktaktorial Ya artinya sedikit-sedikit saat kita menghadapi konflik Kita tanya pada yang berwenang dulu Ya betul sih ada benarnya Tapi kalau itu dijadikan rutinitas itu tidak akan mengasah diri kita Untuk bisa mengambil keputusan pada saat kita harus mengambil keputusan sendiri Itu jeleknya kalau dasar pengambilan keputusannya dari wawenang Lalu dari rasional Ya dari rasional Keputusan yang bersifat rasional ini berkaitan dengan daya guna Masalah-masalah yang dihadapi Merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional ini akan lebih bersifat objektif Jadi lebih cepat menurut saya kalau rasional Kita menggunakan dasar rasional Selanjutnya adalah faktor-faktor yang diperlukan dalam pengambilan keputusan Yang pertama Hal-hal yang emosional maupun yang rasional Ini perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan Yang kedua Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan Nah Lalu yang ketiga Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi Tapi juga lebih mementingkan kepentingan organisasi atau yang lainnya Kepentingan umum Jadi saat kita mengambil keputusan jangan hanya untuk kepentingan pribadi kita saja Lalu pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama Dan diperlukan juga pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik Baik Nah bagaimana sekarang keterlibatan bidan dalam pengambilan keputusan Nah yang pertama pelayanan one to one Bidan dan klien yang bersifat sangat pribadi dan bidan bisa memenuhi kebutuhan Lalu tingginya akak kematian ibu dan bayi di Indonesia pada umumnya disebabkan oleh tiga keterlambatan Itulah yang mengakibatkan bidan itu sangat terlibat dalam pengambilan keputusan Empat tingkatan pengetimbangan moral dalam pengambilan keputusan Yang tingkat pertama adalah keputusan dan tindakan Bidan merefleksikan pada pengalaman atau pengalaman dari rekan kerjanya Jadi tingkat pertama itu dilihat dari keputusan dan tindakannya Jadi dia merefleksikan pada pengalamannya pribadi atau pengalaman dari rekan kerjanya Yang tingkat kedua dari peraturan atau berdasarkan kaedah kejujuran Berkata benar, privacy, kerahasiaan dan kesetiaan Nah bidan juga sangat familiar tidak meninggalkan kode etik dan panduan praktek profesi Itu masuk ke dalam peraturan Jadi pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan ini dari peraturan Lalu tingkat yang ketiga ada 4 prinsip etik yang digunakan dalam perawatan praktek kebidanan Ada autonomy, benefician, non-malevance dan justice Ini sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya Untuk tingkat yang keempat ini pengambilan keputusan dengan melihat teori dalam pengambilan keputusan Ada teori utilitarisme yang mana ini adalah ketika keputusan diambil Ini memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan ketidaksenangan Ada juga teori deontologi Yaitu suatu tindakan dikatakan baik bila bertindak baik Pendekatan tradisional dalam pengambilan keputusan Ini kita bisa mengenal dan mengidentifikasi masalah Menegaskan masalah dengan menunjukkan hubungan antara masa lalu dan sekarang Kita bisa menghubungkan, mengenal dan mengidentifikasi masalah Menegaskan masalah dengan menunjukkan hubungan antara masa lalu dan sekarang juga Dan memperjelas hasil prioritas yang ingin dicapai Dan mempertimbangkan pilihan yang ada Lalu bisa juga kita mengevaluasi dari pilihan tersebut Dan memilih solusi dan menetapkan atau melaksanakannya Agar pelayanan kebidanan yang kita berikan baik Kita harus punya yang pertama adalah pengetahuan klinik yang baik Jadi kita harus punya pengetahuan klinik yang baik Supaya pelayanan yang kita berikan ini bisa maksimal dan paripurna Lalu kita juga harus memiliki pengetahuan yang up to date Dengan cara kita bisa sering mengikuti pelatihan-pelatihan Bisa mengikuti seminar-seminar Jadi pengetahuan kita itu bisa up to date dan tidak ketinggalan zaman Ya itulah kita sebagai bidan harus terus belajar seperti itu Supaya pelayanan kebidanan yang kita berikan bisa maksimal dan baik Nah lalu yang ketiga Kita sebagai bidan juga harus memahami isu-isu etik Yang ada dalam pelayanan kebidanan Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Terima kasih untuk video berikutnya Nanti juga saya akan ada video lagi Tentang materi etik olegal dalam praktik kebidanan Semoga video kali ini bermanfaat Saya hiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!